Intro Nama saya Ari Kain Dari Kesuma Aumos Dari tim balap MBW 210 Neci Motorsport Ikut balap Sudah 2017 ya Jadi 4 tahun Kurang lebih Prestasi terbaik Di Raih Di tahun 2018 2019 2018 Saya ikut di 2 kelas Semuanya juara umum Di Mercedes-Benz One Mekris Itu saya juara umum Di kelas Vergeser 2 Di old school Saya ikut di kelas OSRC 4 Itu saya juga juara umum 2018 Saya juga juara 2019 Saya juga juara umum Di Mercedes-Benz One Mekris Saya menggunakan Mobil baru W210 Itu saya juara umum Di kelas E3 E3 Yang satu lagi Juara umumnya Di old school juga Di kelas yang sama Di Old school Race E4 2020 Karena pandemi Tidak ada juara umum Cuma ada satu seri Tapi saya Sempat di Podium 1 juga Di 2020 2001 Masih berjalan Saya balap Di Tahun 2017 Satu unit Mobil W123 Yang sering disebut Tiger Mercedes-Benz W123 Mesinnya 2800 2018 Saya Masih Balapan Dengan Satu mobil Yang tadi Masih W123 Tiger 2019 Saya baru Balapan Dengan Dua mobil Yaitu Menambah mobil Mercedes-Benz W210 Dengan Mesin 3200 400 Tips Buat balap Biar performa mobil Lebih baik Dan Bagus Dan Juara Ya Banyak faktornya Yang penting Persiapan Dari mesin Persiapan Pembalapnya Juga Itu tidak Bisa dipisahkan Jadi Mesin juga Harus Dibikin yang Semaksimal mungkin Durability Mesin harus Diperhatikan Sekali Karena kita Balapan itu Ada 10 Lab Ada 12 Lab Jadi Tidak hanya Cuman Cepat dan Kencang Tapi durability Harus Diperhatikan Sekali Dan Begitu juga Dengan persiapan Pembalapnya Fisiknya Dan Harus Tertip Tertip Maksudnya disini adalah Jangan bolong-bolong Jadi absennya Jangan sampai ada absen Jadi Balapannya harus hadir terus Setiap seri harus hadir terus Jadi tidak kehilangan poin Salah satunya Seperti itu Dulu Di 2017 Saya balapan Masih pakai Mobil Mercedes-Benz Tiger W123 Penggunaan Oli Saya Masih pakai Spek standar Karena Mesin Dan kelas Yang diikutkan Diikuti Menurut Analisa Saya Dan Montir Memakai Spek Standar Yang ada Dijual Di umum Itu masih bisa Dipakai Kebetulan Oli yang kita pakai Mereknya Second Terus Setelah saya Berganti Menambah Mobil lagi Saya pun Juga Waktu balapan Pertama Karena masih Di kelas Yang Menurut Kita Masih bisa Menggunakan Oli Yang Dijual Umum Kita Masih Menggunakan Spek Standar Spek Yang ada Dijual Di umum Contohnya Yang di W210 Kita pakai 530 Yang di Tiger Kita pakai 1040 Pakai produk Oli Saiken Dari tahun 2019 2020 Sampai 2021 Ini Tidak Ada Mengalamin Kendala Justru Sangat Membantu Performa Mesin Dan Pengereman Jadi Bisa Dibilang Dengan Menggunakan Produk Saiken Ini Menambah Durability Dan Menambah Performa Mesin Mobil Balap Kita Produk Saiken Ini Juga Selain Saya Pakai Buat Balap Di Sentul Saya Juga Jual Untuk Konsumsi Konsumen Umum Kita Kebetulan Kita Ada Bengkel Bengkel Kita Namanya Aumos Kurang Lebih Bergerak Di Bidang Ada Cuci Mobil Ada Salon Coating Ada Perbaikan Mesin Ada Body Repair Yang Di Perbaikan Mesin Kita Jual Produk Saiken Untuk Konsumen Kita Jadi Konsumen Kita Banyak Yang Sudah Memakai Atau Menggunakan Produk Saiken Ini Untuk Di Mobil 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 Harian Oke Kalau Fasilitas Bengkel Yang Kita Milikin Ya Kita Ada Body Repair Ya Body Repair Kita Sudah Standarisasi Sudah Menggunakan Oven Spray Boot Jadi Untuk Pengecetan Bisa Lebih Bersih Lebih Maksimal Karena Sudah Menggunakan Oven Spray Boot Kalau Untuk Coating Kita Ada Ruangan Khusus Yang Tertutup Jadi Sewaktu Aplikasi Obat Obatan Untuk Coating Bisa Lebih Maksimal Hasilnya Dibandingkan Dikerjakan Di Luar Kalau Untuk Cucian Ya Kita Seperti Biasa Standarisasi Kita Pakai Lift Cucian Kita Ada Yang Menggunakan Pakai Lift Dan Bisa Membersihkan Kolong-kolong Rodah Yang Jarang Sekali Di tempat Cucian Lain Memberikan Fasilitas Cuci Mobil Membersihkan Kolong Dengan Melepas Ban Sekarang Untuk Tips Perawatan Mobil Kita Mulai Dari Tips Mencuci Merawat Mobil Dari Segih Pencucian Usahakan Mobil Setelah Digunakan Dalam Keadaan Kotor Atau Habis Jalan Keluar Kota Atau Jauh Mobil Itu Minimal Dicuci Satu Sampai Dua Hari Harus Dicuci Dicuci Dengan Cara Yang Baik Dan Benar Dalam Kondisi Mobil Panas Kap Mesin Panas Jangan Dicuci Dulu Ditunggu Dulu Sudah Agak Adem Sudah Tidak Panas Lagi Baru Dilakukan Pencucian Pencucian Dengan Harus Dengan Menggunakan Bahan Sampo Yang pH Sesuai Dengan pH Yang Berlebihan Karena Akan Mengakibatkan Mobil Yang Sudah Bersih Mengkilat Menggunakan Wax Atau Coating Akan Berkurang Kandungan Wax Dan Coating Jadi Mencuci Dengan Sampo Yang Baik Dan Benar Dan Waktu Yang Tepat Mencuci Mobil Dan Kedua Untuk Perawatan Detailing Atau Salon Mobil Itu Juga Perlu Dilakukan Secara Rutin Minimal Mobil Dicuci Wax Satu Sampai Dua Bulan Sekali Melakukan Perawatan Salon Full Detailing 6 Sampai Satu Tahun Sekali Tergantung Kondisi Mobilnya Biasanya Kalau Mobil-mobil Yang Diparkir Di Dalaman Di Parkiran Yang Ada Di Dalam Ruangan Kondisi Jamurnya Biasanya Tidak Begitu Parah Jadi Mungkin Bisa Satu Tahun Sekali Melakukan Detailing Atau Cuci Wax Bisa Dilakukan Per Tiga Bulan Sekali Oke Yang Ketiga Untuk Perawatan Body Repair Ya Body Repair Seperti Biasanya Saja Kalaupun Ada Kondisi Habis Serempet Atau Eksiden Ya Jangan Lama-lama Ditunggu Untuk Langsung Dilakukan Perbaikan Di Bengkel Karena Kalau Menundah Biasanya Akan Ada Korosi Akan Ada Karatan Yang Akan Mengakibatkan Mobil Kerusakannya Akan Bertambah Banyak Terus Untuk Mesin Mesin Untuk Yang Bagian Terakhir Ini Mesin Untuk Khususnya Untuk Oli Aja Kita Bicara Penggantian Oli Ya Karena Mesin Itu Bisa Awet Bisa Durability Panjang Umur Mobilnya Panjang Rusaknya Juga Tidak Banyak Penggunaan Oli Harus Tepat Ukuran Oli Harus Pas Dan Penggantian Olinya Pun Jangan Terlambat Lebih Baik Cepat Ganti Oli Dibandingkan Terlambat Dan Mobil yang Sering Mobil Hobi Atau Mobil Kesayangan Yang Jarang Dipakai Itu Jangan Dilihat Kilometernya Justru Kalau Mobil yang Jarang Jalan Itu Kita Sebaiknya Melihat Waktunya Jadi Kalau Mobil yang Jarang Dipakai Sebaiknya Oli Itu Diganti Maksimal Dua Bulan Sampai Tiga Bulan Itu Sudah Harus Diganti Even Pun Mau Sampai Lebih Ya Saya Sarankan Maksimal Empat Bulan Empat Bulan Mau Dipakai Atau Nggak Dipakai Oli Harus Diganti Tapi Lebih Baik Tiga Bulan Sudah Harus Diganti New . Am reserv putera Sure 泡 Sims In Y Wilson I Bad